Pemirsa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila menggelar acara peringatan hari lahir Pancasila dalam masa pandemi COVID-19. Presiden RI Joko Widodo selaku inspektur upacara hadir secara langsung di tempat upacara, yaitu di Istana Bogor. Hadir pula Ketua MPR RI di gedung MPR RI yang membacakan teks Pancasila. Sementara Ketua DPR RI juga diketahui membacakan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari kediamannya. Peringatan hari lahir Pancasila ini berlangsung di tingkat pusat dan daerah, serta kantor perwakilan RI di luar negeri yang dilaksanakan secara virtual kombinasi. Peringatan hari lahir Pancasila di tahun ini mengambil tema Pancasila dalam tindakan bersatu untuk Indonesia tangguh. Dalam upacara ini Jokowi ingatkan bahaya ideologi transnasional. Tantangan yang dihadapi Pancasila tidaklah semakin ringan. Globalisasi dan interaksi antar belahan dunia tidak serta-merta meningkatkan kesamaan pandangan dan kebersamaan. Yang harus kita waspadai adalah meningkatnya rivalitas dan kompetisi, termasuk rivalitas antar pandangan, rivalitas antar nilai-nilai, dan rivalitas antar ideologi. Ideologi transnasional cenderung semakin meningkat, memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat dengan berbagai cara dan berbagai strategi. Perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi juga mempengaruhi lenskap, kontestasi ideologi. Revolusi industri 4.0 telah menyediakan berbagai kemudahan dalam berdialog, dalam berinteraksi, dan berorganisasi dalam skala besar lintas negara. Ketika konektivitas 5G melanda dunia, maka interaksi antar dunia juga akan semakin mudah dan cepat. Kemudahan ini bisa digunakan oleh ideologi-ideologi transnasional radikal untuk merambah ke seluruh pelosok Indonesia, ke seluruh kalangan, dan ke seluruh usia tidak mengenal lokasi dan waktu. Kecepatan ekspansi ideologi transnasional radikal bisa melampaui standar normal ketika memanfaatkan disrupsi teknologi ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, menghadapi semua ini, perluasan dan pendalaman nilai-nilai Pancasila tidak bisa dilakukan dengan cara-cara biasa. Diperlukan cara-cara baru yang luar biasa, memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama revolusi industri 4.0.